Selain menipa Kyo, ada petarung cantik asal Filipina bernama Jujat Nagawa alias si gadis jahat. Bertarung melawan Joo He Kim, petinju asal Korea Selatan yang memegang tiga sabuk juara. Pertandingan diadakan di Anyang Stadion, Anyang merupakan sebuah kota di provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Tiga sabuk juara kelas terbang ringan, JBU, WIBF, dan WIBA milik Joo He Kim dipertaruhkan. Ditambah gelar kelas terbang ringan WBF yang kosong. Pertarungan klasik ini mengakibatkan salah satu luka paling parah di sejarah tinju perempuan. Kembali pada tanggal 12 September 2010 di Anyang Stadion, fans Korea Selatan berkumpul untuk melihat Joo He Kim melanjutkan tren positif 11 kemenangan beruntun dan telah mencetak kemenangan yang sangat kredibel atas tenkai tsunami. Selain sebagai unggulan di atas kertas, Kim adalah petarung yang sedikit lebih tinggi dan bermain di kandang. Meskipun jelas sebagai underdog. Nagawa tidak peduli. Di ronde awal, Nagawa sudah mendominasi. Saat ia melayangkan beberapa pukulan kombinasi yang bagus, berhasil mendaratkan beberapa tembakan kepala yang bersih dan secara teratur bertarung jarak dekat. Pada awal ronde 3, tembakannya sudah mulai membuat Kim bengkak di sekitar matanya. Pembengkakan itu akan menjadi bagian utama dari pertarungan. Dengan mata membengkak, Kim tetap melanjutkan pertarungan, yang semakin lama malah semakin seru. Orang Korea itu berjuang dengan hati, wajahnya sudah menyerupai lukisan Pichasso, rusak sedemikian rupa yang jarang terlihat dalam tinju wanita. Sebenarnya akan mudah baginya untuk berhenti dengan alasan luka-lukanya. Wajar jika wasit ikut campur. Dan dokter menghentikan pertarungan. Tapi ini adalah Korea dan mereka tidak akan menggagalkan perjuangan wanita Korea yang penuh harapan. Yang terpaksa harus melawan cedera yang benar-benar mengerikan. Cedera ini malah menambah drama dan semakin menyeret penonton ke dalam pertarungan. Membuat mereka terlibat mendukung dan mendesak Kim. Supaya memenangkan pertandingan. Terima kasih telah menonton! Pertarungan ini menunjukkan bahwa tinju perempuan bisa sama brutalnya, merusak dan dramatis seperti tinju laki-laki. Salam olahraga dan jaga sportivitas. Salam dan salam dari Tinju Dunia 2021.